Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda Semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat ya Kembali lagi ke rutinitas aku Alhamdulillah hari ini aku bisa up lagi ya mam di hari Jumat Ini pertamanya sebelum aku belanja bulanan Aku mau cek untuk stok bulan kemarin ya mam Yang tersisa tuh apa aja Yang pertama tadi untuk margarin atau bulben itu masih ada dua ya mam Yang satu tuh belum kebuka Terus ada indomie itu masih sisa tiga Lanjut ini untuk gula putih aku masih ada dua kilo Terus ada kecap juga masih satu ya mam Terus juga ada saus tomat itu juga masih utuh Bulan kemarin aku beli Dan ini stok susu anak aku Susu utra itu tuh dapet dari kantornya pas suami ya mam Jadi sebulan itu dapet 21 susu kayak gitu Terus lanjut ini di perbumbuan Untuk santan itu masih sisa tiga Untuk garam ini kemarin baru aku refill ya mam Dan untuk memburu racik ayam sama ikan Ini juga masih ada satu-satu Terus untuk yang di atas Kaldu jamur juga masih penuh ya mam Paling aku beli masako aja Itu karena udah tinggal sedikit Terus lanjut untuk di bawahnya Ini tuh stok minyak goreng aku Kemarin kan aku dapet satu liter lagi ya mam Dari teteh aku Jadi kayaknya untuk bulan ini aku masih Belum beli minyak goreng gitu Karena masih ada Tiga liter setengah ya mam Untuk minyak goreng aku Alhamdulillah untuk stok bulan kemarin Masih lumayan banyak gitu ya mam Lanjut ini di persabunan Ini untuk botol sabun cuci piring Juga masih berat gitu ya mam Terus juga sampingnya tuh botol Sabun untuk ngepel Terus untuk yang di depannya itu Ada sabun colek sama Rinso gitu ya mam Atau soklin bubuk Itu juga masih penuh kayak gitu Jadi kayaknya untuk bulan ini Aku gak beli semua Lanjut ini untuk soklin cuci baju Ini yang kemarin teteh aku kasih Isinya tuh ada 24 renceng Jadi kayaknya cukup untuk Aku cuci baju bab aku Sama untuk baju aku Kayak gitu ya mam Ini pun yang bulan kemarin Juga masih ada sisanya kayak gitu Ini yang ukuran biasa Sama yang ukuran kecil Itu juga masih ada Lanjut di bawahnya Ini yang sisanya gitu ya mam Ini untuk pewangi Juga masih ada 5 atau 6 Tapi aku tetap beli Terus untuk tisu basah itu Masih ada 1-1 Untuk sabun batangan Itu masih utuh Terus dodoran pak suami juga masih ada Untuk sabun cair itu masih ada setengah lagi ya mam Karena kan kemarin aku beli yang ukuran besar Jadi untuk bulan ini aku gak beli kayak gitu Lanjut di sabunan di kamar mandi Ini yang habis samponya anak aku ya mam Itu udah tinggal sedikit banget Jadi aku harus beli Terus WPC ini juga tinggal sedikit Dan ini nanti sabun cairnya aku refill ya mam Jadi penuh lagi gitu Jadi cukup lah untuk sebulan Karena yang pake sabun itu tuh Cuman pas suami aja gitu Kadang anak-anak juga pake sih Terus untuk perodolan itu Aku pastinya beli semua ya mam Karena udah tinggal sedikit Yaudah lanjut aja kita belanja bulanan Untuk belanja bulanan kali ini tuh Aku belanjanya di Nagasualayan Tapi di dalam mal gitu ya mam Di Pondok Gede Karena kita tuh kesini Mau mampir dulu ke Mr. D.I.E gitu Karena ada yang mau dibeli Itu udah urgent banget Jadi harus banget Sekalian ya mam Maksudnya kita belanja bulanan Juga sekalian ke Mr. D.I.E gitu Yaudah akhirnya kita putusin Untuk ke mal Pondok Gede aja Dan sebelumnya tuh kita ngelewatin Matahari dulu Karena emang jalurnya tuh Tadi kita lewat eskalator yang Dari luar ya mam yang tinggi Jadi kita harus ngawatin matahari gitu Dan ini singkat ceritanya Udah dikasih Nanti apa aja yang aku beli di Mr. D.I.E Pas aku bongkar belanja bulanan aja ya mam Dan lanjut aja Disini aku udah masuk ke Nagasualayannya Yang pertama pastinya aku beli perbumbuan ya mam Untuk Masako Harganya Rp4.300 Terus Aku gak beli yang lain ya mam Untuk perbumbuannya Karena memang stoknya juga masih ada Lanjut lagi Disini aku ada beli Yakul Untuk Yakul Tadinya aku ambil dua Tapi pas suami ingetin gitu ya mam Kalau Cira tuh kurang suka Dia lebih suka yang Cimori ini Yaudah akhirnya Aku ambil Cimori satu Yakul Satu kayak gitu ya mam Oh iya untuk harga-harganya Kalau aku gak sempet sebutin Bisa lihat di layar aja ya Karena udah aku cantumin Lanjut lagi Ini di persausan Aku mau ambil saus aja Karena untuk kecap juga masih ada Ini aku seperti biasa ambil saus yang extra dasyat ya mam Karena ini sedikit aja tuh udah pedes banget Ada biji cabainya gitu ya mam Jadi pedes gitu Oh iya sebelumnya aku juga ada beli bumbu pecel Sama terasi ABC Dan lanjut lagi Ini di peremihan Mohon maaf ya mam Kalau aku pas ambil video ini tuh Kayak kurang bagus Atau kurang lengkap gitu Biasanya aku videoin semua Karena disini tuh aku agak takut-takut ya mam Kalau di Nagaswalaian yang di Pondok Karena tuh satpamnya suka muter-muter gitu Maksudnya tuh dia keliling gitu ya mam Tuh itu di bakal aku tuh satpam tadi lewat Jadi ini aku tuh agak takut untuk ngerekam Karena satpam disini tuh agak galak gitu Jadi Alhamdulillah deh Kalau aku bisa ngerekam sedikit ya mam Untuk belanja bulanan aku Dan ini untuk peremihan Aku ambil mie kuahnya tuh 5 Yang rasa ayam bawang sama ayam spesial Ini tuh 5, 13 ribu 13 ribu ya mam Terus untuk gorengnya Aku ambil 5 Tadinya nih aku mau ambil 10 ya mam Atau aku ambil 5 lagi yang ini Tapi aku pikir-pikir Nggak jadi akhirnya aku ambil mie gorengnya tuh 5 aja Maklum ya mam Mak-mak tuh banyak mikirnya gitu Nah lanjut Ini untuk mie gelas anak aku Harganya 8.300 Ini cukup ya mam Untuk anak aku si Abius sama Cira gitu Biar dia tuh makan mie-nya nggak terlalu banyak Dan ini di bagian mie juga Aku mau ambil bihun sama mie telur Disini aku mau ambil bihun yang mie jagung gitu ya mam Atau bihun jagung Nah ini yang merek bunda Ini aku ambil satu harganya 8.750 Terus untuk mie telurnya disini aku ambil dua Harganya 3.900 untuk satuannya ya mam Untuk hari ini sih aku belanja di hari Senin ya mam Jadi nggak terlalu rame Dan ini waktunya tuh sehabis pulang sekolahnya Abius gitu Jadi Abius pulang sekolah Kita langsung belanja Alhamdulillah jadinya nggak terlalu rame ya mam Dan disini aku mau cek untuk harga susunya Cira Ternyata nggak ada diskon dan promo Harganya lebih mahal daripada di toko susu dekat rumah aku Yaudah akhirnya aku putusin untuk belinya di toko susu aja ya mam Terus ini gula untuk bapak aku harganya normal 34.900 Tapi tetep aku beli ya mam Walaupun nggak diskon Lanjut lagi ini bagian di apports Aku pikir akan ada diskon lagi ya mam Ternyata nggak ada Dan bener ya mam memang di naga sualayan itu jarang banget Untuk di apports itu murah ya mam Ini walaupun label kuning tapi menurut aku itu masih mahal gitu Jadi yaudah aku nggak beli disini Lanjut lagi di bagian skincare anak aku Disini aku lagi cari sampo Aku mau beli yang biasa aja ya mam Yang aku beli gitu karena itu lebih murah Tapi disini aku lihat-lihat Ternyata harganya 16.000 ya mam Tapi ini dapat dua gitu yang ukuran kecil Terus yaudah aku cari lagi sampo yang biasa aku beli gitu Jadi aku mau beli kodomo aja Ini harganya 13.900 ya mam Ini cukup untuk abiu sama cira gitu Karena ini tuh awet banget ya mam sampo segini Karena tuh si cira agak susah gitu Kalau disuruh sampo dia tuh nangis terus gitu Aku juga bingung ya mam Kalau aku mau nyampoin dia tuh kayak nangis terus kayak gitu Dan lanjut ini aku juga mau beli pasta gigi Aku beli yang strawberry Karena si cira tuh sukanya yang strawberry Kalau abiu apa aja ya mam Tapi yaudah aku beli satu aja Terus ini aku lagi cari sikat gigi cira Karena udah rusak banget dibuat main gitu ya mam Dan ini aku agak bingung gitu Mau pilih sikat gigi yang mana Karena si cira tuh giginya udah banyak ya mam Jadi kayaknya gak mungkin Kalau aku beliin itu yang halus banget gitu Kayak baby Jadi yaudah ini aku masih pilih-pilih Akhirnya aku ambil yang pink ini aja ya mam Untuk si cira giginya abiu aku gak ganti Karena memang baru kemarin gitu aku gantinya Lanjut lagi Ini di bagian pewangi ya mam Aku juga ada mau beli pewangi Dan ini tuh aku masih raba-raba gitu Aku bingung juga ya mam untuk tempat-tempatnya Karena memang beda juga walaupun sama gitu ya mam Naga swala ya Tapi penempatannya tuh beda sama yang biasa aku belanja gitu Disini Alhamdulillah untuk keuangnya juga lagi diskon Aku ada beli dua renceng aja Aku beli yang merek royal ya mam Itu harganya lagi diskon Rp4.700 Harga aslinya ini Rp5.100 ya mam Yaudah disini aku ambil yang warna merah aja dua Ini tuh cukup ya mam untuk rendem Celananya cira aja ya mam Karena kan cira lagi toilet training gitu Jadi harus direnem pake upu wangi ya mam Biar wangi Dan ini tadi aku ada beli minyak telon Tapi belinya tuh di kontor ya mam Itu harganya Rp19.000 yang ukuran kecil Lanjut tadi pas suami lagi pilih sekat gigi Yaudah disini aku mau ambil pasta giginya dulu Aku ada beli dua yang ukuran sedeng sama ukuran kecil Karena pas suami minta gitu ya mam yang ukuran kecil tuh dibawa ke kantor Ya gitu karena pas suami sekarang ada masuk malemnya gitu Jadi dia katanya mau gosok gigi ya mam kalo pagi harinya Yaudah disini aku ada ambil dua gitu yang mereknya Cipta Den Mohon maaf ya mam kalo yang aku beli ini ada merek yang diboykot Mungkin aku lupa Tapi sebisa mungkin aku tuh tetep konsisten untuk pilih barang-barang yang gak diboykot kayak gitu ya mam Lanjut lagi disini aku ada beli luluran Tadinya aku mau ambil shinsui Tapi ternyata pas aku ke bawah atau liat ke bawah tuh ada yang lebih murah ya mam Ini ada luluran marina Yaudah aku ambil ini aja Dan nantipun aku ada mau beli handbodynya ya mam Jadi sama gitu Dan ini aku juga ada beli sabun cucu muka aku Aku balik lagi ke Koji Sang Karena yang kemarin tuh aku keracunan dari tiktok ya mam Yaudah akhirnya itu udah abis Udah aku balik lagi gitu ke Koji Sang aja Tadi aku juga ada beli handbody anak aku Karena sekarang tuh lagi musim panas ya mam Jadi kulit tuh pada kering Jadi butuh gitu untuk handbody untuk anak aku juga Lanjut lagi disini aku juga ada beli bedak Untuk anak aku harganya 6.900 Aku ambil yang sedang aja Terus ini dia marina yang aku mau beli ya mam handbodynya Itu juga lagi diskon Lanjut lagi disini aku ada beli nutrisari Tadinya aku ambil yang ini Karena aku gak liat gitu ya mam yang warna oran Atau yang manis gitu yang sweet Dan akhirnya aku liat jadi aku ganti ya mam Ini tuh requestannya ambiu gitu Jadi harus beli Lanjut lagi ini di bagian tepung Tadi kelewat gitu Akhirnya aku balik lagi dan Aku ambil yang tepung bakwannya 2 ya mam Karena ini tuh lagi gak ada promo Biasanya tuh beli 2 gratis 1 gitu Yaudah akhirnya aku beli 2 aja Dan tadinya tuh aku mau beli tepung ayam ya mam Tapi aku lupa Yaudah deh akhirnya aku nanti beli aja di tukang sayur Dan alhamdulillah ini aku udah dikasir Untuk jajanan anak aku Tadi gak aku videoin ya mam Karena anak aku juga ngambilnya random gitu Jadi aku gak sempet untuk videoin Nanti aja pas bongkar belanja ya mam Lebih lengkapnya Dan alhamdulillah untuk belanja bulan ini tuh Aku gak over budget Jadi untuk budget belanja bulanan aku kan 500 ribu ya mam Dan ini tuh aku habisnya hanya 392.390 ya mam Jadi masih sisa 100 ribu gitu Alhamdulillah Oh iya terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton video aku Sampai detik ini Semoga dari video aku ini ada sedikit manfaatnya Dan juga menginspirasi untuk temen-temen Kira-kira apa aja yang mau temen-temen beli gitu Pas belanja bulanan Di video kali ini juga Aku sama sekali gak bermaksud untuk sombong atau riak ya mam Diambil aja hal positifnya Makasih banyak buat temen-temen Yang udah nonton video aku sampai selesai Tanpa di skip-skip Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah berkali lipat Amin Dan jangan lupa juga untuk bantu channel aku Dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Dan sekian dulu untuk video aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye